Mas Aswan, ini ponik atau onagadori mas? Yang mana? Yang pertama, yang ini? Kalau yang pertama ini onagadori Oh, onagadori ya Ini dari Jepang mas ya? Kalau asalnya dari Jepang Asalnya ya? Asalnya Mas, ini kita mau tanya mas Ayam dengan ekor panjang seperti ini apa enggak ribet mas perawatannya mas? Sangat ribet kalau itu perawatan ekor lebih panjang lebih ribet Lebih panjang lebih ribet Kenapa mas kok bisa kayak gitu? Karena kan kalau ayam ekor panjang ini Apa ya? Kalau enggak ditangkeringin kayak gini kan nanti itu kena ules-ules akhirnya patah Oh gitu Jadi untuk Jadi memang harus extra Harus ditangkeringkan seperti ini? Nah mas, ini kan terus untuk ternaknya bagaimana mas? Apa enggak ini? Ribet? Enggak ribet juga? Ya kalau untuk masalah pakan sih sama aja sebetulnya Pakan sama ya? Cuman hanya ditambah vitamin aja Buat kekuatan ekornya juga kondisinya Oh Ada dikasih minyak ikan enggak mas? Iya pasti Pasti ya? Karena itu untuk ini ya Jangkrik juga Jangkrik juga Tulat kan Proses perjodoh aja mas Yang saya tanyakan sekarang mas Ini kan ekornya kayak gini apa enggak ini? Nah kalau yang khusus di proses itu biasanya Kalau di kandang saya ya mas ya Kalau di kandang saya itu saya potong dulu biar enggak ribet Oh yang untuk proses ini ya? Kalau untuk proses breeding Perjodohan untuk breeding ya? Yang penting kita tahu udah tahu panjangnya seberapa, kualitasnya seberapa baru kita breeding Oh gitu Nah terus ini mas Untuk jengkel kok ada yang jengkel sumpel seperti ini mas? Perbedaannya apa mas? Perbedaannya ya kalau jengkel sumpel ini biasanya ada kawin silang sama gatre Oh gitu Kalau ini kayaknya Ya kayaknya ini silangan gatre Oh gitu Tapi cakep ekornya mas ya? Iya Kalau untuk kisaran harga ayam unagador ini berapa mas? Macem-macem tergantung dari kualitasnya masing-masing dan panjangnya sampai berapa Oh panjangnya sampai berapa Semakin panjang semakin mahal ya? Semakin panjang semakin mahal Seperti ini ya mas? Iya Ini usia sudah berapa tahun mas? Kalau ini usia berapa? Dua tahun Dua tahun Ini padahal ekornya masih Masih bisa tumbuh lagi Masih bisa tumbuh lagi Maksimal ayam ini berapa mas? Kalau yang ini maksimal itu bisa 1 meter 50 Oh Ulu pernah juara dua di kontes Kediri tahun 2019 Oh Bistimewa ini Cantik kawan-kawan nanti yang minat anakan ayam unagadori Bisa langsung ke mas Aswan Alamatnya mas dimana mas? Pasuruan Jawa Timur Nomor HPnya mas? 0856-4954-0098 Oke mantap jiwa KHP Lancar jaya Nah itu kawan-kawan Kita tanya-tanya tentang informasi untuk ayam unagadori Ayam dengan ekor panjang seperti ini memang butuh perawatan ekstra Seperti tadi yang disampaikan oleh mas Aswan ya Semoga menginspirasi Mas harapan untuk peternak ayam unagadori ke depan seperti apa mas? Harapannya ya semakin maju Biar bisa Apa? Mencukupi Kebutuhan di dapur Oh iya ya Intinya dengan peternak ayam unagadori ini kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya mas? Iya dan juga menambah apa ya Obibita juga semakin banyak Yang minat untuk pelihara ayam unagadori pasti Oh gitu mantap jiwa Setelah tidak langsung bisa dikatakan bahwa Dengan peternak ayam hias seperti ini kita bisa mencukupi kebutuhan Silaturahim juga ya mas antar penghobi ya Mantap Dan ini mas Dengan kita peternak ayam hias seperti ini kan Insya Allah secara tidak langsung mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia Iya Sepakat ya mas? Sepakat Mantap jiwa Terima kasih atas waktunya mas Aswan Pokoknya semakin ganteng Amin Amin Istri mau nambah lagi gak mas? Istri alhamdulillah masih belum Masih belum Masih dalam tahap pencarian Siap Semoga segera mas Amin Amin